Boleh saya nanya, tapi tolong dijawab jujur. Anda kerja di satu perusahaan, berangkat jam 4 subuh, pulang sampai rumah jam 8 malam, satu bulan kerja, berharap tanggal 1 digaji. Berharap tanggal 1 digaji. Ternyata, ternyata perusahaan mengingkari janji. Perusahaan mengingkari janji. Pertanyaan saya, ikhlas atau marah? Ini jawabannya gak kompak. Ikhlas atau marah? Marah. Wajar gak kalau marah? Wajar gak kalau marah? Wajar menurut manusia zaman sekarang. Menurut manusia zaman sekarang. Tapi kalau dalam kacamatanya mu'min yang benar-benar mu'min, ngapain harus marah? Karena marahmu tidak akan mencairkan gaji. Marahmu tidak akan mencairkan gaji. Marahmu justru menghabiskan energi. Kalau memang kamu dari tanggal 1 sampai akhir bulan, kamu kerjanya cari pahala dari Allah, kamu kerjanya sebagai sarana untuk mendatangkan rezeki dari Allah, tanggal 1 bulan berikutnya gaji tidak cair, kamu tenang-tenang saja. Ini pasti ngomong, Habib Novel stres. Enggak digaji satu bulan kok tenang-tenang saja. Ini loh, akidah kita ini rusak betul. Akidah kita rusak. Keyakinan kita rusak. Kita merasa bahwasannya rezeki itu karena kerja kita. Rezeki itu karena usaha di kita. Nah, ini kerusakan yang luar biasa. Rezeki itu dari Allah. Rezeki karena Allah. Rezeki mutlak urusan Allah. Makanya ketika kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, hasilnya apapun terserah Allah. Dan jangan kamu batasi rezekimu dengan angka yang diberikan perusahaan. Ruginya luar biasa. Beda dengan mu'min. Ketika tanggal satu gaji gak turun, yang lain pada demo. Dia nyantai. Di rumah duduk sama anak istri. Teman-temannya nanya, kamu kok gak ikut demo ke perusahaan? Kalau demonya berhasil, toh saya dapat gaji. Kalau demonya berhasil, toh cair, saya dapat ke gaji. Kalau demonya gak berhasil, toh gaji, saya juga tetap dah dapat. Istri yang nanya, bagaimana gaji gak cair, kok gaji tetap dapat? Saya gak pernah minta gaji sama atasan saya kok. Nah kamu minta gaji sama siapa? Kerja saya sama Allah, bukan sama perusahaan kok. Saya udah kerja lillah sesuai aturannya Allah. Saya yakin pasti Allah ngasih sesuatu kepada saya. Caranya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama sudah ngomong, Al-halal mayafud. Yang halal gak mungkin nih, hilang. Jadi kalau memang kerja saya ini gak halal, lebih baik tanggal satu gak usah cair. Masya Allah. Suami model begini masih ada gak? Kalau ada istrinya ngomong, Mas tolong kamu ikut saya. Kemana? Dokter jiwa. Kiatannya kamu kena penyakit mengerikan ini ya. Gangguan jiwa akun kamu ini ya. Masa pola pikirmu seperti itu? Saking semeramutnya loh, pola pikir kita sebagai mu'min ya. Kita menuntut gaji dari tempat kita bekerja. Kita menuntut hasil dari usaha kita. Sementara kita diajari yang ngasih rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya udah jalankan saja. Perusahaan gaji oke, gak gaji oke. Kenapa? Gak mungkin Allah gak gaji. Allah pasti mau gaji kita semua. Niatnya mu'min kuat. Niatnya mu'min? Kuat. Nah kalau udah niatnya kuat seperti itu, Hasilnya luar biasa. Sementara niat kita gak jelas. Boleh nanya lagi? Saya jangan dipandang begini loh, grogi saya. Nanya lagi simple, sederhana. Insya Allah manfaat buat yang bertanya dan yang ditanya. Ya insya Allah amin. Kalau sudah usaha seperti tadi, Sudah usaha seperti tadi, Ternyata gaji tidak cair. Bahkan tunjangan hilang semua. Marah atau stres? Kalau yang awal tadi marah ya. Yang kedua? Pegang kepala. Yang ahli ngerokok, Semakin banyak pengeluaran. Yang ahli ngerokok, Semakin banyak pengeluaran. Yang ahli makan, Berat badan naik. Iya. Makannya bak? Banyak stres. Ditanya lagi sama temennya. Kenapa kamu jadi seperti ini? Gaji gak cair, Tunjangan hilang. Tana pensiun amblas. Kenapa? Perusahaan saya bangkrut ternyata. Ternyata perusahaannya bangkrut. Temennya ketawa. Loh kamu kok ketawa kenapa? Rasain. Loh kamu rasain kenapa? Loh kamu musyrik. Musyrik gimana? Loh kamu minta rezeki dari perusahaan, Makanya Allah marah salah kamu. Minta rezeki dari Allah. Jangan dari perusahaan. Kamu seperti orang gak punya Tuhan saja. Yang ngasih rezeki Tuhanmu, Bukan perusahaanmu. Perusahaan selalu bangkrut. Perusahaan selalu hancur. Allahmu selalu ada. Tenang gitu loh bro. Kata temennya, Kamu ngomong tenang-tenang saja ya. Punya duit. Aku enggak loh. Setan ini. Setan itu modalnya begitu saja ya. Modalnya apa? Begitu. Nah ini banyak orang sekarang kehilangan Tuhan. Banyak orang kehilangan Allah. Kehilangan Allah ngeri. Yang dipegang itu bukan imannya. Yang dipegang adalah ikhtiarnya. Yang dipegang adalah usaha-usahanya. Sementara mu'min tuh gak boleh begitu. Mu'min yang dipegang Allahnya. Yang dipegang Allahnya. Kemudian diiringi dengan usaha-usaha. Itulah definisi niat. Niat adalah menuju sesuatu. Punya keinginan. Ya punya harapan. Yang langsung diikuti dengan aksi. Diikuti dengan usaha-usaha. Terima kasih telah menonton.